Hai teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan kasih tau kalian sebuah peluang bisnis dengan keuntungan yang lumayan besar dan bisa dikerjakan di rumah aja. Dan ini adalah penghasilan yang sudah saya peroleh di bulan kemarin sebesar 4.468.000 dan ini belum saya tarik ya teman-teman. Dan kalian juga berpeluang mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari saya. Dan ini cocok banget buat kalian yang gak pengen repot-repot di telpon bos, jadi bisa kerja di rumah aja. Dan ini untuk semua profesi bisa ya, mulai dari ibu rumah tangga, kemudian pelajar, atau mungkin kalian yang jadi guru juga bisa menggunakan cara ini. Dan yang paling cocok adalah buat kalian yang memiliki online shop teman-teman. Kenapa demikian? Karena bisnis yang akan saya sampaikan ini bisa menarik pelanggan dan meningkatkan jumlah transaksi jual-beli di online shop kalian. Jadi cara ini terbukti efektif ya teman-teman. Buat kalian yang tertarik dengan bisnis online kerja di rumah aja yang akan saya bahas di video kali ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan share. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan tidak tintinya disini saya menyampaikan buat teman-teman sekalian waspada dengan skem call, hati-hati modus penipuan yang mengatasnamakan channel ini. Karena channel ini tidak pernah menghubungi siapapun dan tidak pernah meminta sesuatu apapun. Oke teman-teman langsung aja kita bahas step-by-stepnya. Karena kerja online di rumah aja modal HP doang bisa menghasilkan ratusan hingga jutaan rupiah. Dan ini bisnisnya atau kerja online-nya berkaitan arat dengan sosial media karena sekarang ini pengguna sosial media di dunia semakin masif. Dan saya yakin kalian pasti sering melihat yang beginian, baik itu di Instagram, iklan ads, maupun dimanapun. Jadi sekarang peluang bisnis yang seperti ini itu sedang merajalela dan banyak banget keuntungan yang bisa kita peroleh. Dan tidak hanya YouTube aja ya, disini kalian juga bisa melihat ada Instagram, kemudian ada TikTok, ada online shop dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan disini kita akan melakukan hal yang sama namun nanti saya kasih trik khusus buat kalian. Dan tidak hanya di Instagram ya, disini di marketplace besar seperti Shopee, banyak pengguna lapaknya yang menjual jasa promote untuk sosial media juga. Nah disini kalian bisa lihat ya, tersedia mulai dari harga yang termurah sampai yang tertinggi. Tidak hanya untuk Instagram, tapi ada juga untuk Facebook, ada untuk TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya ya teman-teman. Ini di Shopee dengan transaksi yang hingga ribuan. Nah kemudian di Tokopedia, nah kalian juga bisa menemukan jasa untuk promosi sosial media juga. Jadi sekarang yang seperti ini itu sudah marah banget dan banyak peminatnya. Jadi sangat disayangkan kalau kita itu tidak ikut ambil bagian disini. Nah kemudian di Lazada, nah di Lazada juga ada yang membuka lapak kayak gitu. Nah disini kalian bisa lihat ya, 500 follower Instagram itu seharga 50 ribu rupiah teman-teman. Nah disini saya akan kasih tau kalian, sebuah reseller yang menjual dengan harga lebih murah hanya 20 ribu aja, kita bisa mendapatkan 500 follower Instagram. Dan disini saya akan kasih tau kalian, ini adalah Instagram saya. Jadi waktu itu saya sempat bikin Instagram baru, jumlah followernya juga masih 0. Kemudian disini saya akan mencoba untuk menambahkan 500 follower baru ya teman-teman. Dan tidak disangka, hanya dalam waktu hitungan detik aja, gak nyampe 1 menit ya. Kalian bisa lihat disini di bagian stopwatch ya, berapa detik itu. Disini saya refresh. Nah sekarang followernya langsung masuk teman-teman. Jadi disclaimer dari website ini, penyedia layanan reseller untuk jasa follower Instagram, TikTok, Facebook, dan semua layanan sosial media. Itu mereka memberikan disclaimer termuras Indonesia. Layanan promosi sosial media yang saya pakai disini namanya adalah reseller Indo ya teman-teman. Nah disini kalian bisa melihat berbagai macam bonus dan juga layanan yang baik ya. Dan juga penyedia layanan unggulan yang banyak banget. Disini kan bisa menemukan Instagram, kemudian ada Youtube, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter, ada marketplace. Jadi lengkap banget. Dan untuk mendaftar, kalian klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kalian masukkan nama, username, email kalian, dan password yang kalian gunakan untuk website ini ya. Jadi kalian jangan memasukkan password email kalian. Kemudian yang terakhir, silakan kalian masukkan nomor HP kalian yang aktif ya. Dan setelah kalian selesai memasukkan semuanya, silakan kalian klik daftar. Dan jika sudah daftar, kalian bisa langsung aja login ya. Kalian langsung login disitu, klik aja di bagian masuk. Kemudian kalian masukkan username atau email yang sudah kalian daftarkan berserta dengan password yang sudah kalian buat. Nah setelah itu, kalian klik aja centang I'm not robot. Kemudian kalian klik saja login. Nah misalnya disini saya sudah punya akun ya. Jadi tinggal langsung masuk aja teman-teman. Kemudian disini teman-teman ada info penting yang perlu saya sampaikan. Nah ketika kalian mendaftar sendiri, maka akan dikenakan biaya 250 ribu rupiah. Namun biaya ini nanti ada rinciannya ya. Namun jika disini kalian menggunakan kode 1 juta per hari, maka kalian tidak perlu membayar 250 ribu rupiah. Cukup membayar 150 ribu rupiah aja. Dan ini berlangsung seumur hidup ya. Jadi kalian nggak perlu biaya lagi. Nah sekarang, untuk apa sih biaya ini? Nah biaya ini akan digunakan untuk pelatihan teman-teman. Jadi nanti disini ketika kalian mendaftar di website ini, kalian itu nggak akan dibiarkan begitu aja teman-teman. Disini kalian akan mendapatkan pelatihan gimana sih caranya menggunakan website tersebut dan jasa sosial media yang baik sehingga kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nah misalnya seperti ini, kalian ketika mendaftar yang 150 ribu itu, kalian juga langsung dapat bonus saldo 50 ribu ya teman-teman. Jadi disini tidak terbuang percuma lah kalian mendaftar 150 ribu aja di website tersebut. Nah selanjutnya, disini saya akan tunjukkan gimana sih caranya melakukan transaksi di website ini di jasa Reseller Indo. Nah misalnya kalian ada yang pesen tuh, ada yang pesen 500 Instagram follower. Nah kita tinggal top up aja disini. Misalnya harganya 20 ribu ya. Kita klik aja di bagian pesen baru tadi. Kemudian kita masukkan aja nominalnya berapa. Nah di bagian nominal ini, kita klikkan aja 20 ribu rupiah. Nah kita masukkan 20 ribu disini. Kemudian setelah kita selesai memasukkan. Nah kalau kalian punya kode, silakan kalian centang di bagian kotak kecil ini dan nanti kalian akan mendapatkan diskon. Nah setelah itu, kalian bisa memilih metode pembayaran. Nah untuk metode pembayaran ini tersedia dalam bentuk otomatis dan juga manual. Nah untuk yang otomatis, disini yang recommended adalah BCA. Namun kalian masih bisa menggunakan bank yang lain misalnya seperti BNI ataupun BRI ya teman-teman. Dan disini banyak banget metodenya yang bisa kita gunakan. Ada Dana, ada GoPay, dan juga ada Paypal dan masih banyak lagi yang lainnya. Silakan kalian pilih sesuka hati kalian. Nah misalnya disini, saya akan mencoba menggunakan bank BNI ya disini. Kita pilih yang auto ya. Kemudian disini di bagian bawah kita klik aja pesan. Nah kemudian 20 ribu itu, kita itu tidak membayar 20 ribu, tapi ada 3 angka kode unik di belakang yang menandakan pesanan kita. Dan ini 24 jam ya. Kalau kalian pesannya jam 10 malam, maka akan dieksekusi besok paginya ketika jam kerja. Nah kalian tinggal konfirmasi aja kalau kalian sudah bayar. Dan setelah itu kalian klik aja sudah, kemudian nanti akan ada notifikasi kayak gini. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kalian sudah selesai bayar, kalian akan dapat notifikasi kayak gitu. Nah kemudian, kalau misalnya kalian ingin menggunakan jasa pembayaran manual seperti saldo dana, GoPay, dan yang lainnya. Disini saya akan juga kasih tau ya, misalnya disini menggunakan dana. Nah caranya sama, kalian klik aja di bagian manual disitu, kemudian ada kode uniknya juga yang perlu kalian copy disitu. Jadi kalian nanti transfer sejumlah tersebut dengan bukti pembayaran yang kalian upload. Kemudian di bagian metode pembayaran, kalian pilih aja disini ya, metode pembayaran. Kemudian kalian tinggal memilih menggunakan apa. Nah disitu ya, kemudian jangan lupa nama penggunanya siapa. Kemudian kalian nanti silahkan upload bukti screenshot pembayaran kalian. Nah dan setelah itu selesai sudah, ya ini kalian bisa lihat ya. Jadi semuanya sudah selesai, sangat cepat banget ya. Kemudian nanti kalian akan melihat transaksi yang sama seperti itu. Nah sekarang gimana proses pemasanannya? Nah proses pemasanannya untuk menambah follower Instagram misalnya 500 ya, kita klik aja menu garis 3 di atas, kemudian kita pilih pesan baru teman-teman. Nah untuk pesan baru disini, ada banyak banget informasi yang bisa kalian baca. Silahkan pastikan kalian membaca informasi penting yang ada di atas ya, terkait dengan layanan pemasanan. Kemudian jika kalian sudah membaca itu, di bagian pesanan baru silahkan kalian pilih di bagian kategori. Nah di bagian kategori ini, kalian klik aja disitu, maka akan muncul banyak menu disini. Nah kalian pilih aja promo YouTuber disitu. Kemudian selanjutnya silahkan kalian pilih di bagian layanan, dan disini kalian akan melihat layanan yang terlaris, favorit, tercepat, dan juga termorah teman-teman. Nah dari keempatnya ini, silahkan kalian pilih yang kalian suka. Misalnya kita pilih untuk yang favorit, silahkan. Kita pilih yang tercepat, silahkan. Kemudian kita pilih yang termorah juga gak apa-apa, terserah kita ya. Nah kemudian kita misalnya coba yang termorah yang Rp40.000 disini. Nah disitu nanti setelah kalian klik, akan muncul deskripsi layanan. Silahkan kalian baca baik-baik. Karena di bagian deskripsi ini, kalian nanti akan melihat ada yang bergaransi dan juga tidak teman-teman. Jadi kalau saran saya pribadi, ketika kalian ingin memesan, silahkan kalian pilih yang bergaransi ya. Nah jika kalian sudah selesai untuk membaca deskripsinya, silahkan kalian scroll aja ke bawah. Nah di bagian bawah disini, kalian akan melihat ratingnya ya, penuh disitu. Kemudian harganya berapa, dan minimal pesan berapa, kemudian maksimal pesannya berapa. Kemudian di bagian data pesanan, kalian tinggal memasukkan username Instagram kalian. Dan ingat, Instagram kalian jangan di privat ya, agar layanannya bisa bekerja dengan baik. Kemudian di setiap layanan, kalian akan mendapatkan koin yang bisa ditukarkan juga nantinya. Dan jika sudah selesai, kita klik aja pesan, kemudian nanti akan ada notifikasi pesanan berhasil. Dan untuk riwayat pesanan, kita bisa cek aja langsung di bagian menu riwayat. Nah selanjutnya, kita akan kembali ke Instagram saya disini. Followernya masih 0, barusan sudah memesan ya. Dan kita lihat berapa detik yang bisa kita tunggu untuk layanannya masuk ya. Oke, sekarang kita tunggu aja berapa detik layanannya bisa masuk. Kita bisa lihat disitu, followernya masih 0. Kemudian followingnya baru 20 ya. Kemudian kita refresh aja apakah layanannya sudah masuk atau tidak. Oke, kita tunggu sebentar. Nah sekarang kalian bisa lihat disitu, followernya sudah masuk ya. 500 follower, sekarang sudah landing di Instagram saya. Pertanyaannya, apakah drop? Kalau drop pasti iya, namun tidak parah teman-teman. Kalau kita pilih yang bergaransi, nanti akan balik lagi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, klik aja di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.